Dan pemeriksa untuk informasi selengkapnya, segera kita bergabung dengan reporter Berita 1, Sadrina Evanalia, yang saat ini tengah berada di Mabes Polri. Sadrina, bagaimana perkembangan kasus penembakan Bribka Soekardi dari Mabes Polri? Iya, Doni. Memang dari konferensi pers yang diadakan oleh Humas Mabes Polri, memang mengatakan bahwa saat ini masih dalam proses pengejaran dan juga masih oleh olah TKP terkait untuk mengejar pelaku dari penembakan Bribka Soekardi. Dan sementara itu, pihak Mabes Polri juga mengatakan hal ini akan, kemungkinan akan ada keterkaitan dengan adanya penembakan dari kedua anggota Polri, polisi di Pondok Aren yang memang sudah berlangsung-langsung sampai saat ini memang sudah dijelaskan dua sketsa pelaku dan diharapkan kepada para media untuk menyebarkan sketsa dua pelaku tersebut. Dan terkait dengan penembakan dari Bribka Soekardi ini, pihak Polri juga mengharapkan bahwa disini adalah asumsi untuk apakah mencari motif dari penembakan ini sendiri, apakah terkait dengan keituan pribadi, maksud saya adalah kelompok pribadi maupun dari sejumlah kelompok teror, yaitu Abu Dorbi. Begitu. Kemudian disini terkait dengan penembakan lokasinya adalah di depan KPK, sejumlah Polri juga beramsumsi apakah akan adanya spekulasi-spekulasi terkait dengan motif penembakan yang berada di depan KPK. Begitu, Donny. Sadrina, mengenai barang bukti sendiri yang sedang diperiksa oleh Kepolisian, apakah sudah ada hasil atau mungkin ada barang bukti baru yang ditemukan Kepolisian? Ya, memang dari oleh TKP yang dilakukan oleh pihak Mabos Polri, yaitu sudah ditemukannya tiga selongsong peluru yang ada di TKP, yaitu di jalan HRL Sunasai di Kuningan, dan juga di trotoar di depan gedung KPK. Begitu, Donny. Dan sementara itu dari hasil otopsi dari jenazah Birka Soekardi ini memang sudah ditemukan dua anak buah, anak peluru maksud saya, yang bersarang di tubuh Birka Soekardi ini. Dan sementara itu memang CCTV dari KPK sudah diminta dan juga sudah diselidiki oleh pihak Mabos Polri. Sementara itu Polri juga menghimbau kepada anggota Kepolisian untuk tetap buah sepada dan juga masih belum adanya larangan untuk tidak memakai baju dinas pada malam hari. Sementara itu dapat saya sampaikan juga bahwa Birka Soekardi ini memang tertembak pada pukul 22.20 oleh dua orang tidak dikenal dengan menggunakan dua motor, dan pelaku ini melawan arah ke arah Menteng. Begitu, Donny. Baik, Sadrina Evanalia, terima kasih laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa demikian, Sadrina melaporkan langsung dari Mabos Polri, Jakarta.